Al-Bina TV membina iman, ilmu, dan ahlak. Al-Bina TV Al-Bina TV Al-Bina TV sekalian, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam acara kajian ilmiah yang diselenggarakan oleh Al-Bina TV. Alhamdulillah, banyak orang yang salah kaprah dalam memaknai kehidupan ini. Banyak orang yang tidak mengerti apa arti hidup ini. Manusia banyak yang mengartikan kehidupan ini dengan arti yang berasal dari dirinya sendiri-sendiri. Akhirnya menjalankan kehidupan ini dengan salah, tidak tepat, tidak benar, berujung kepada kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Padahal semua orang yang hidup bercita-cita dan menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Semua tenaga, pikiran dan kemampuan yang dia miliki adalah dikerahkan untuk mencapai kepada kebahagiaan. Namun banyak manusia tidak sadar kalau kehidupan ini bukan milik dia. Kehidupan ini adalah milik Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang membuatnya adalah anugerah dari Allah SWT. Ini kenyataan yang kadang-kadang yang kurang dia sadari. Allah SWT di dalam kitab sucinya Al-Quran sering mengingatkan ini kepada umat manusia. Agar manusia tidak salah dalam menjalankan kehidupan ini. Agar manusia mengikuti petunjuk-petunjuknya dalam menjalankan kehidupan ini. Allah SWT berfirman Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk menguji Menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik. Amalnya. Maka cara pandang yang benar terhadap kehidupan ini adalah cara pandang yang diajarkan oleh Allah SWT. Itu di antaranya adalah kehidupan ini adalah ujian. Kita dihidupkan di bumi ini untuk diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan keburukan dan dengan kebaikan. Sungguh kami akan menguji kalian dengan keburukan. Sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Bisa kemiskinan, bisa penyakit, bisa kekurangan dan kebutuhan dalam kehidupan. Bisa meninggalnya salah satu di antara keluarga kita yang kita cintai. Bisa dengan itu. Semua yang tidak disuka dan tidak disenang oleh manusia adalah keburukan asyar. Yang kedua, al-khair. Al-khair kita diuji oleh Allah SWT. Dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Semua apa yang disenangi dan disuka oleh manusia adalah kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah ni'mat, kesehatan adalah ujian. Anak-anak kita adalah ujian juga. Harta kita adalah ujian. Jabatan-jabatan yang kita miliki, yang disandangkan kepada kita adalah ujian dan cobaan. Semuanya adalah ujian. Namun bagi orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan kepada Yaumul Akhir. Dua-duanya bisa dijadikan sebagai jalan kebaikan. Untuk memperoleh kebaikan di dunianya dan di akhiratnya. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah RA. Beliau bersabda ajaban di amril mu'min. Sungguh luar biasa keadaan, kondisi yang dihadapi, yang dialami oleh seorang yang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya kondisi yang dialami oleh setiap orang mu'min itu seluruhnya bagi orang beriman adalah kebaikan. Kebaikan seluruh kondisinya. Kondisi tadi yang disebutkan oleh Allah SWT ada kondisi keburukan yang dihadapinya. Kondisi kebaikan yang dihadapinya. Bagi orang mu'min adalah kebaikan seluruhnya. Tidak ada yang tidak bernilai kebaikan bagi orang mu'min. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. Kata Rasulullah yang kondisi yang seperti itu, keadaan yang seperti itu, yaitu kebaikan dalam semua kondisinya. Tidak dimiliki kecuali hanya orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah saudara, beruntunglah anda bisa jadi orang-orang yang beriman. Sangat beruntung. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Semua keadaannya, semua kondisi yang dialaminya, kebaikan seluruhnya bagi dirinya. Pahala. Di situ keridoan Allah. Di situ ampunan Allah. Di situ rahmat Allah SWT. Yaitu, In asabathus serra'u syakar. Fakana khairan lahu. Jika orang ini, jika seorang mu'min memperoleh sesuatu yang membanggakan, membahagiakan, menyenangkan. Maka dia bersyukur kepada Allah SWT. Memperoleh harta, memperoleh kesehatan. Anak-anak, dia bersyukur kepada Allah. Maka kesyukurannya kepada Allah SWT. Kebaikan bagi dirinya. Luar biasa. Luar biasa. Dan sebaliknya, apabila idha in wa in asabathus serra'u syakar. Kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkannya. Yang menyakitkan perasaannya. Yang membuat dia sempit rasanya. Membuat dia susah dan melarat. Sabar. Dia sabar. Sabar. Kesabaran itu terhadap kondisi yang tidak nyaman ini. Maka menjadi kebaikan bagi dirinya. Kenapa? Pahala di situ. Tidakkah orang yang sabar, orang yang diriduai oleh Allah. Orang yang telah disediakan surga oleh Allah SWT. Karena itu, orang mu'min harus benar-benar memandang kehidupan ini. Dengan pandangan seperti itu tadi. Yaitu hidup ini untuk diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Diuji dengan kebaikan. Diuji dengan keburukan. Kebaikan disukuri. Keburukan disikapi dengan sabar. Dengan penuh harapan mendapatkan keridoan Allah SWT. Maka dengan demikian, orang mu'min tidak pernah kecewa dalam hidupnya. Karena semua kondisinya selalu membuahkan pahala. Membuahkan rahmat Allah. Membuahkan ampunan Allah. Membuahkan riba Allah SWT. Mudah-mudahan kita seluruhnya, sebagai orang beriman. Dijadikan oleh Allah SWT, orang-orang yang bersyukur atas seluruh nikmat-nikmatnya. Dijadikan oleh Allah SWT, orang yang sabar atas seluruh apapun. Ujian, cobaan. Cobaan yang pahit. Yang Allah cobakan dalam kehidupan ini terhadap kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.